Manis, asin, gurih, wangi bumbu basah genepnya Ini campurnya sama kecap, buh gila Baik lagi sama gue, Adek Wernyawan Hari ini kita akan bikin crispy chicken bumbu jimbaran Jadi ayam nih goreng crispy, oke bumbu jimbaran pokoknya enak banget Apaan ya bahan yang gimana? Sambutnya, let's go! Eits, tunggu, tunggu, tunggu Sebelum kita lanjutin videonya, kalian bisa cek ke playlist gue Itu ada semuanya Kayak playlist resep ayam, tahu, segala macam Jadi kalau kalian punya bahan Misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu Kalian tinggal cek aja, kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada di sana Oke, kita lanjut videonya Kita punya paha ayam utuh Nih, kita akan marinasi dulu Ini beli aja di pasar, nanti abangnya akan motongin Jangan lupa, kalau beli di pasar, ayamnya dicuci dulu Yang pertama kita bumbuin pakai bawang putih bubuk Kalau nggak ada, pakai 2 siung bawang putih yang diparut Selesai makan Garam, 1 sendok teh Mice, setengah sendok teh Micin, MSG, setengah sendok teh Sama supaya nambahin sedikit rasa pedasnya Ini pakai cabai bubuk yang ada level-level anin, level 15 Pakai 1 sendok teh Ini diaduk sampai benar-benar rata semuanya Oke, kalau ayamnya udah dimarinasi Kita akan bikin bumbu jimbarannya dulu Jadi bumbu jimbaran ini apa? Pakai bumbu basah genep yang dari Bali Jadi bumbu basah genep ini Segala macam rupa bumbu-bumbu yang disatuin, dirajang Tapi kita akan blender hari ini Nah ini bumbunya kita akan slice semua Kecil-kecil aja Ini ada bawang merah, bawang putih Jadi kita slice kasar aja untuk kita masak Jahe Nggak usah dikupat kulitnya, nggak apa-apa Ntar aja yang tipis-tipis juga Bunyit Ada kencur juga Cabai rawit Cerai Kita slice-slice juga Oke, lengkuas Ini lengkuasnya memang agak banyak Oke, sekarang kita akan tumis semuanya Minyaknya memang agak banyak Masak semua Kita masukin terasi juga 1 sendok teh Kemiri yang sudah disangrai Kita masukin juga Ketumbar Sudah disangrai 1 sendok makan Lada hitam yang masih kasar Kita masukin aja ya Setengah sendok teh Kita masukin pala Setengah Diparut Oke, terkesan susah Terkesan banyak Padahal tidak Ini tinggal campur-campur semua doang Ditumis Nanti di blender Oke, dari sini Daun jeruk Daun jeruk Di slice Ini kita akan masukin Kedalem bumbu Segenapnya Biasa Numis bumbu Biar cepat Kasih garam sedikit Oke, udah kayak gini Dipindahin ke wadah Untuk kita blender Kita tambahin air Kita tambahin air Saya mempermudah aja Nanti kita akan tumis lagi Oke, kita blender Cukup Tuh, sampai halus Kayak gini Ini kita akan tumis lagi Nah, ini kan bumbunya kelihatan banyak banget Nah, nanti pas pembakaran itu Kita nggak akan pakai sebanyak ini Jadi, bumbunya ini bisa disimpan Untuk bikin nasi goreng Mie goreng Terserah, bebas Nah, biasanya Orang Bali itu pakai Virgin coconut oil Atau minyak kelapa Supaya bikin Masakannya lebih wangi Cuma nggak ada Jadi pakai minyak biasa aja Nah, sekarang Ini rahasia Bikin ayam crispy Ini pakai tepung kentang Ini sebenarnya Nggak bisa diganti Tapi kalau kalian susah nemuinnya Diganti aja pakai tapioca Nggak apa-apa Mungkin sekitar 500 gram Ini kita seasoning Pakai garam sedikit aja Sama supaya ada kick sedikit Oke, ini asal ada rasanya aja dikit Nggak usah bingung-bingung Se gimana Dan segala macam-segala macam Dan jangan terlalu asin Seasoning di sini Karena ini cuma untuk coating aja Oke, dari sini Masukin ayamnya Diteken, teken, teken, teken Pres semuanya sampai terbalur Nah, dari sini Ditirisin Taruh sini Ini nggak boleh langsung digoreng Karena apa? Tepung kentang Tepung aci Sagu Tapioca Itu kalau masih kering-kering kayak gini Masih putih-putih kayak gini Ini kalau digoreng dia ambiar Jadi biarin Kerasep ke dalam ayamnya dulu Nanti si ayamnya itu jadi Warna-nya lebih gelap tuh Jadi kayak gini tuh Oke, nah kayak gini Jangan ditumpuk-tumpuk ya Dibiarin kayak gini Bila 5 menit sampai 10 menit Nanti dia akan lebih deep warnanya Oke, ini sampai kayak gini Sampai kering kayak gini Ini sudah cukup Dia warnanya sudah jauh lebih gelap Nah, ini bumbunya Kita pakai 2 sendok makan menggunung Atau 3 sendok makan rata Kita masukin margarin Meraknya bebas Gue pakai Yang biru Oke, ini aduk dulu Sampai semua margarinnya cair Di sini tambahin Saus tiram 1 sendok makan aja Dan kecap manis 8 sendok makan kecap manis Jadinya akan seperti ini Tambahin kaldu jamur 2 sendok makan Sama garam sedikit Kalau suka pedas Boleh ditambahin Kalau sendok makan Cabai bubuk level 15 Nah, nanti Ayamnya digoreng Diolesin bumbunya Kita top Kalau kalian punya bakaran arang Juga boleh Jadi nanti crispy Luarnya ada krem malasnya Oh, enak banget Ini yang gue bilang tadi Dia sudah masuk ke dalam Si ayamnya Jadi gelap-gelap gini Putih-putihnya memang masih ada Karena ini ekses-ekses yang sudah Nge-cover Oke, dari sini Biasa kita goreng 2 kali Supaya crispy mantap Gelo edan Ingat gorengnya jangan terlalu kraut Nanti dia lembek Oke Tengah mateng Diangkat dulu Tuh, kalau tepung kentang tuh Bulir-bulirnya lebih bagus Oke, ini gorengan kedua Minyak sudah panas Di gorengan kedua Tidak boleh terlalu penuh Tidak boleh terlalu kraut Kalian bisa dengar Betapa crispy-nya Sekarang kita olesin bumbunya yang tadi Tidak bisa terlalu banyak Cukupnya aja Dari sini kita akan Panggang pakai blowtouch Ini beli aja di kamar Semurah Rp24.000 Ini nya Yang penting Rp24.000 Rp50.000 Ini segini Kalau kalian punya panggangan yang pakai areng Boleh Itu lebih mantap Crispy chicken bumbu jimbarannya Sudah jadi Penapakannya Ini crispy Ada manis asinnya Manis asin gurih Wangi bumbu basah genepnya Bumbu basah genep ini Kalau kalian makan Duh yang non-hal Babi guling Biasanya nasi Masih pedas tuh Yang warna kuning Nah itu bumbu basah genep Ini campurnya sama kecap Gila Ini biasanya bumbunya yang dipakai Di kerang-kerang bakar Mau tau apa yang lebih menarik Slow-mo Bumbu basah genep-kerang bakar Gitu aja resepnya Semua resep pengapa Resipsi di bawah Dan ini hitungannya Terima kasih yang kalian nonton Jangan lupa jaga kesehatan kalian And Peace out Sub indo by broth3rmax